sendiri-sendiri. Nah tapi untuk distributed memory, multi-processing, karena tiap proses punya memory sendiri-sendiri, jadi untuk komunikasi kita perlu fungsi tambahan, perlu library tambahan. Misalnya pakai MPI nanti disediakan fungsi send, receive, kemudian ada broadcast dan komunikasi kolektif yang lainnya. Kalau tidak pakai MPI berarti harus pakai yang lain, programan soket misalnya, nah itu lebih ribet kita pakai MPI. Nah contoh multi-trading kalau di Linux, di POSIX, itu pakai P-Trade, ini yang paling basic, jadi library standar, tiap Linux ada, tiap MacOS ada. Kemudian di sini masih basic, jadi codingannya masih banyak ya, setupnya, kemudian macam-macam banyak aturan, nanti kita pakai library OpenMP. Jadi tugas OpenMP yang mengkonversi direktif OMP ini, direktif OpenMP ke kode P-Trade, tugasnya OpenMP. Kita cukup menambahkan direktif saja. Jadi kita sudah punya program lama, program C, kemudian diparalkan dengan tambahkan direktif saja. Nah program OpenMP ini bisa di-compile sebagai program biasa, misalnya kita compile-nya GCC saja, ini nggak pakai minf OpenMP, dia akan menjadi program biasa, yang single-trap. Kemudian untuk yang satunya lagi, untuk distributed memory, kita pakai message passing MPI. Contohnya OpenMP, atau yang lain ada MPI-CH, dan lain-lain. Microsoft ada MSMPI, silakan nggak mau dicoba, yang Microsoft. Oke, terus, nah untuk yang OpenMP, kita pakainya bahasa C. Jadi, kalau di Python, multi-trading itu nggak guna, karena walaupun kita buatnya multi-trading, yang jalan itu satu thread dalam satu waktu. Karena program Python kan jalannya di interpreter, di Python-nya. Jadi cuma satu thread dalam satu waktu yang jalan, jadi nggak ada paralelnya. Untuk yang MPI, nah ini kan multi-processing, nanti di Python bisa nih. Ada library MPI for Py, kalau nggak salah nih. Nanti kita cobakan di Python juga. Karena untuk codingan DC, yang MPI ini lebih ribet. Maksudnya, satu fungsi itu parameternya ada banyak. Kalau di Python kan sudah dipersingkat penulisannya. Oke, tapi intinya untuk pemrograman paralel itu, ya biasanya kita targetnya dengan bahasa pemrograman yang paling cepat. Kalau di sini pakai C. Atau ada juga Fortran kalau di Fisika. Oke, ini sudah saya record belum? Ada ya? Oke, untuk yang materi sebelumnya, apakah ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke OpenMP. Tidak ada, berarti kita lanjut ke OpenMP. Oke, jadi OpenMP API untuk pemrograman multi-trading. Isinya adalah Directive Compiler. Ini yang utamanya. Kemudian ada juga Library. Jadi fungsi-fungsi yang bisa kita pakai di OpenMP. Kemudian OpenMP ini ada di C, C++, dan Fortran. Nah, kalau di Python tidak ada karena percuma. Kita bikin program Python multi-trading itu tidak akan berjalan paralel. Karena cuma satu thread yang berjalan dalam satu waktu. Ini maaf, ini ada sintaks yang tidak akan jadi referensi. Ini sebenarnya saya tulis di Latex. Jadi kalau ke project yang sini, project GitHub, itu ada PDF-nya. Ini yang hasil compilenya. Ini yang aslinya. Nah, isinya sama sih. Jadi kalau ada codingan yang tidak ke render, ini codingan Latex. Oke, terus OpenMP ada di mana? Ada di layer system. Dimasuk ke sini. Kemudian OpenMP akan memanfaatkan dukungan thread di OS. Kalau di Linux, itu berarti dari codingan OpenMP akan di-compile ke codingan T-thread. Kalau di Windows, berarti pakai Windows thread. Pokoknya disesuai dengan OS-nya. Kemudian ada juga di pemrograman layer. Itu kita bisa pakai, ini di programmer-nya bisa pakai directive compiler dan library. Nah, library ini kalau kita mau pakai fungsi OpenMP. Yang depannya nanti OMP, bla bla bla. Oke, kemudian jalannya di CPU. Nanti ini misalnya bikin 4 thread. Nah, tiap thread berbagi memori yang sama dalam satu proses. Oke, kemudian sintaks dasar, ini namanya construct. Jadi pragma, kemudian OMP. Ini standarnya kayak gini. Kemudian nama constructnya. Apakah paralel, for, atau task. Itu constructnya. Kemudian tiap construct ada klausa. Jadi kayak parameternya. Misalnya jika ingin memparalelkan baris kode, ini pakai construct paralel. Pragma OMP paralel, kemudian ini adalah klausanya. Jumlah thread sempat. Lalu untuk pemakaian fungsi OpenMP, kita harus include OMP.h. Kalau cuma pakai direktif, enggak perlu include OMP.h. Kemudian construct OpenMP berlaku untuk satu baris kode atau satu blok di bawahnya. Baik, kita mulai dengan paralelisasi. Jadi constructnya namanya paralel. Kemudian klausanya bisa 6 threads, jumlah threads-nya. Lalu variable yang di private. Jadi pragma OMP paralel, kemudian ada variable private. Kita set. Jadi kalau kita set suatu variable menjadi private, tiap thread punya salinannya sendiri-sendiri. Kemudian ada klausa untuk variable yang di-share. Jadi tiap thread bisa update variable ini. Default-nya kalau variable di luar construct paralel itu di-share antara thread. Di OpenMP. Kalau di-pthread kan variable global yang di-share. Kalau di sini variable di luar construct paralel. Di-share juga. Kemudian perhatikan kalau variable yang share, variable yang global, public. Itu perhatikan ada risk condition. Jadi kalau semua thread meng-update variable yang di-share dalam waktu yang bersamaan. Itu ada update yang enggak masuk. Jadi cuma satu update yang masuk dalam satu waktu. Kemudian fungsi OMP. Ada OMP get thread 6 untuk mendapatkan jumlah thread saat ini. Oke kebalik ya. Get thread 6 ini untuk mendapatkan ID thread. Pakai fungsi ini. Kemudian get 6 thread. Ini untuk mendapatkan jumlah total thread yang sedang berjalan. Oke baik kita coba kan kode yang di bawah ini. Jadi silakan dicoba. Di sini kita buat jumlah thread sepanjang 8. Kemudian tiap thread mencetak hello world. Untuk yang servernya ada yang belum dapat akun atau belum bisa? Ada izin Pak. Saya belum dapat Pak. Terhubung Pak. Baru gabung Pak Orisa. Oke oke. Sebentar. Nanti saya tambahkan dulu ya. Baik Pak. Passwordnya rahasia. Nanti silakan diganti. Rahasia. Oke. Korek. Korek. Oke. Oke. Baik kita coba kan yang tadi. Contohnya. Konstruk paralel. Dia bikin file baru. Kemudian. Kopi. Nah ini aja cukup mudah untuk open MP. Kita tambahkan pragma di program yang lama. Jadi tidak mengubah terlalu banyak program yang sudah ada. Pak Orisa. Ijin bertanya Pak. Silakan. Jadi kan ada share variable ya. Iya. Kalau misalkan ada 4 thread. Thread pertama itu update share variable tadi. Yang tiga thread lainnya akan menunggu berarti ya. Defaultnya kalau tidak dilindungi dengan critical section. Semua thread langsung tuh ngeroyok. Satu variable itu. Kalau dilindungi oleh critical berarti ketika tersebut update. Yang lain nunggu gitu ya. Yang lain nunggu. Tapi resikonya lebih lambat. Karena kan disitu critical section berarti kan jalannya satu-satu. Terima kasih Pak. Iya. Yang risk condition nih. Bisa berakibat fatal ya. Kalau di roket kayak gitu. Peralatan medis. Itu bisa menyebabkan kematian. Jadi risk condition harus diidentifikasi dan dilindungi dengan critical section. Apa ya. Ini coba. Serak 25. Oke silahkan dicari kasus-kasusnya nih. Yang risk condition. Ya. Untuk jalankan yang di... Yang di ini maksudnya kita MPI-nya harus diaktifkan dulu ya Pak. Yang dimana Pak? Yang ini Pak. Yang sekarang kita bahasnya OpenMP. Jadi MPI-nya belum dipakai. Oh iya. Soalnya sebelum saya coba aktif... install ininya gak berhasil Pak. Gagal terus. Makanya saya bingung. Install MPI? Iya Pak. Saya sempat coba tapi gak bisa juga. Yang kemarin yang sudo get. Oh. Jafri aja ya Pak. Di apa. Di screenshot saja nanti. Oh iya. Untuk instalasi. Untuk MPI. Mungkin pertemuan kelima mungkin. Jadi sekarang masih OpenMP. Ini bisa lanjut Pak. Iya bisa lanjut ya. Oke ini contohnya nih yang risk condition. Silahkan dibaca. Ngeri juga bacanya ini. Oke kita lanjut. Jadi ini dicoba dulu. Untuk kompilasi. GCC. MinF OpenMP. Tambahkan flag OpenMP. Kemudian nama programnya. Desain namanya. OMPhello. Dot C. Oke bisa pakai min O. Untuk memberi nama file XC outputnya nih. Kalau gak diberikan nama file output. Itu defaultnya dia. Nama filenya A.out. Tinggal dijalankan nih. Titik slash dot. Oke jadi. Ya. Extensi file siapa ya. Extensi file siapa ya. Di sini di RStudio. Bukitnya pakai file. New file. Jangan lupa yang C. C file ya. Iya. Terima kasih Pak. Ini bisa saya perbesar ya. Oke ada yang problem. Ini bisa saya perbesar ya. Lalu outputnya. Ini defaultnya adalah A.out. Untuk menjalankannya. Titik slash A.out. Atau bisa juga diberikan nama. Jadi outputnya diberi nama. Misalnya. Biasanya sih namanya sama. OMPhello. Gak pakai ekstensi. Nah tinggal jalankan. OMPhello. Oke. Saya belum bisa masuk Pak. Untuk di server. Sebentar. NIM-nya berapa? G661. G661. 19. 19. 90. G61. G661. G661. 19. 19. 4011. 4011. selamat menikmati di save-nya namanya omp.hello ya pak ya iya ini terserah sih terserah kita nanti tinggal compilenya sesuaikan nama filenya coba login pak badi udin jadi surname-nya name kemudian passwordnya kemarin defaultnya rasian baik pak baik pak oke sambil menunggu yang belum bisa compile kalau belum bisa silakan di chat atau langsung unexpected symbol gcc minf openmp omp nah ini sesuaikan nama filenya nih coba harusnya gcc minf openmp nama file dot c nama filenya sesuaikan dengan yang dibuat kalau filenya gak ada ya dia gak bisa nemuin gcc minf openmp om p harusnya no search file jangan lupa ekstensinya untuk source filenya dot c kemudian kalau masih ada error cek lagi di kodenya harusnya kalau copy dari modulnya nih gak ada nih gak ada error oke nanti kalau ada yang masih bermasalah di chat saja kita lanjut ke bawahnya untuk latihan jadi disini ada program yang sudah ada nah silakan coba diparalelkan dengan mencetak id tiap thread nah tadi ada fungsi di openmp untuk mencetak id berapa paralelnya silakan terserah kalau gak diberikan jumlahnya berarti sesuai dengan jumlah core jumlah prosesor di komputernya oke ini kalau di ini gak ada compile langsungnya ya soalnya ya ada opsinya ke decompression gak ada oke kalau dijalankan masih thread id 0 ini cuma satu thread dan idnya saya hardcode sebagai integer nah ini nanti diubah nih jadi fungsi ompget thread 6 yang disini nih ompget thread 6 untuk mendapatkan id dari tiap thread yang sedang berjalan oke oke jadi untuk idnya kita dapatkan dari ompget thread 6 ompget thread 6 seperti ini terus variable id bisa kita hilangkan kita langsung saja nih panggil fungsi get thread 6 nah karena kita memakai fungsi dari openmp di include nya tambahkan include omp.h kalau tidak nanti warning atau malah error gak bisa di compile oke coba kita save dulu terus compile thread id 0 kenapa 0 ya karena cuma 1 thread nih jadi tiap program itu defaultnya ada 1 thread thread utama nih yang menjalankan fungsi main kemudian supaya paralel jadi 1 thread thread utama nih yang menjalankan fungsi main kemudian supaya paralel jadi nanti threadnya banyak tambahkan construct paralel jadi direktif pragma omp paralel simpan compile lagi terus jalankan dot out nah keluarannya seperti ini nih oke ini harus sering dibiasakan jadi programnya benar-benar berjalan paralel outputnya gak akan urut ya bisa urut tapi kemungkinannya kecil kenapa karena ya mana yang lebih dulu nge-print itu yang tampil disini jadi setiap kali dijalankan urutannya beda-beda nah 3021 3201 2310 ini bisa untuk random itu sifat dari program paralel jadi outputnya nanti urutannya bisa beda-beda mana duluan dia yang output duluan pak izin bertanya ini pakai CPU ya pak paralel pakai CPU iya oh berarti tergantung kira CPU nya ya pak maksudnya gimana nih kan satu kan satu proses proses kan ada thread kan ya nah thread itu kan representasi dari CPU kalau kita bikin 4 thread berarti satu proses itu pakai 4 CPU oh iya iya jadi ini jalan di 4 CPU nih threadnya jadi defaultnya sesuai dengan jumlah CPU nya kalau kita set 6 thread kayak gini 8 misalnya keluarannya 8 tapi ya lebih lambat kan karena 8 thread di mapping keempat CPU jadi para CPU itu menjalankan 2 thread oke kita coba compile nah ini yang 8 thread maaf pak bedanya ompget thread 6 sama ompget 6 threads itu apa pak kalau gate nah ini ini agak memusingkan ya nama fungsinya ini gate thread 6 ini mendapatkan ID tiap thread kalau gate 6 threads itu untuk mencetak berapa jumlah threadnya misalnya biasanya kan kita gak set ininya klausa jumlah threads kita sesuaikan dengan komputernya jumlah CPU nya terus kita tambahkan misalnya misalnya ID nya kemudian dari berapa misalnya kita tambahkan slash %d kita coba pakai fungsi ompget 6 threads ini berarti jumlah total threads nya jadi nama fungsinya agak membingungkan ini untuk ID ID tiap thread dari 0 sampai n minus 1 nah ini jumlah n nya jumlah threads nya oke iya jadi 3 dari 4 1 dari 4 2 dari 4 0 dari 4 oke baik kita lanjut ada yang kesulitan untuk latihannya jadi construct openmp ini berlaku satu baris di bawahnya atau kalau mau beberapa baris kita buat blok satu blok pakai kurung kurawal kayak gini misalnya lebih dari satu baris yang akan kita paralelkan oke baik kita lanjut untuk sinkronisasi jadi sinkronisasi untuk menghindari race condition jadi kita tambahkan critical section wilayah kritis istilahnya critical section jadi direktifnya critical di omp mana contohnya saya lupa juga nih saya pragma omp critical di dalam wilayah paralel jadi ini ada wilayah paralel pragma omp paralel kemudian kita cari mana critical section critical section adalah variable yang share variable global tapi disini kalau kita sebut variable global ini tidak global juga variable global itu yang diluar fungsi ini variable lokal di fungsi main tapi di konsepnya open mp ini variable ini adalah variable yang di share antar thread jadi semua thread bisa update ke variable ini nah di dalam wilayah paralel kita cari critical section ada gak critical section itu kita cari mana yang berpotensi menyebabkan race condition salah satunya adalah cari variable global yang di update ini sum plus plus ini kan variable global variable yang di share antar thread ini di update oleh semua thread nanti akan menyebabkan race condition jadi kalau ada dua atau lebih thread yang mengupdate dalam waktu yang sama and sum ini di memory ini cuma satu kotak saja satu kotak isinya variable kalau banyak yang update ke situ nanti cuma satu yang bisa masuk update nya yang lain akan kebuang update nya jadi output dari program nanti menjadi tidak konsisten oke nah race condition ini baru kelihatan kalau n nya besar kalau n nya kecil mungkin satu thread jalannya sebentar sudah selesai jadi tidak kelihatan oke untuk melindungi nya nanti pakai pragma OMP critical di dalam sini nanti kita contohkan kemudian ada critical ada atomic atomic ini sama dengan critical jadi cuma berlaku untuk statement aritmetik saja satu baris kemudian untuk sinkronisasi ada directive barrier jadi kalau ketemu barrier itu semua thread akan menunggu di situ sampai semua thread sampai di barrier kemudian ini contohnya silakan dicoba dulu jadi untuk critical section identifikasi variable mana yang di share dan variable tersebut di modif di update nah ini berpotensi critical berpotensi untuk crash condition kalau yang variable yang di share variable global cuma dibaca itu tidak masalah karena nilainya tidak berubah oke ini silakan dicoba yang sum jadi harusnya outputnya kan sumnya 0 kemudian tiap thread menambahkan sum plus plus 1 sebanyak 1200 kali nanti hasilnya harusnya 1200 misalnya threadnya 4 terarti loopingnya di sini 1200 bagi 4 tiap thread looping sebanyak 300 kali nah kayak gitu jadi harusnya sumnya nanti hasil akhirnya adalah 1200 hasilnya akan benar kalau threadnya cuma 1 tidak ada risk condition kalau threadnya makin banyak nanti ada risk condition oke ini silakan dicoba untuk melihat risk condition ini saya buat baru aja penempi sum oke saya cobakan dulu yang pakai 4 thread nanti harusnya ada risk condition kalau nggak ada risk condition berarti processornya cuma 1 jadi threadnya ganti-gantian jalannya nggak ada risk condition ini yang MPI open MP sum oke saya jalankan 1200 1200 oke semua ya nah ini ada risk condition ada yang yang susah di pemrograman multi trading seperti ini jadi outputnya ada yang non-deterministic kita cari mana yang ada risk condition di dalam kode kita nah malah 304 kadang benar kadang salah bingung juga kan terus itu nggak akan terjadi kalau threadnya cuma satu atau jalannya di processor yang CPU cuma satu itu nggak ada risk condition ini kalau threadnya cuma satu ya pasti nggak ada risk condition karena nggak ada lawannya nggak ada temannya yang update berbarengan tadi threadnya 4 ya nah kalau threadnya 4 dicoba nggak ada risk condition juga berarti yang dicurigai prosesornya cuma satu core jadi threadnya jalannya bergantian juga oke 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 mana nggak ada risk condition belum saya save ya save dulu 300 oke itu risk condition jadi outputnya menjadi non-deterministic sesuai dengan jalannya program di komputer kalau jalannya pas oke hasilnya oke benar kalau jalannya pas ada risk condition hasilnya salah ini kadang yang susah nih baik untuk yang critical section kita identifikasi mana critical sectionnya dicari variable global atau variable shared yang diakses bersama-sama bukan diakses di update kalau cuma diakses dibaca saja itu nggak masalah kalau ada update ada modifikasi ini yang bermasalah oke jadi harus dilindungi dengan critical section di pragma OMP critical ya simpan coba compile lagi oke hasilnya benar tapi lebih lambat yang critical section kenapa lebih lambat karena critical section itu hanya satu thread yang bisa masuk yang bisa mengupdate variable sum dalam satu waktu jadi jalannya program lebih lambat oke untuk critical section sebaiknya dihindari yang di dalam looping seperti ini dihindari kenapa karena bikin lambat karena tiap masuk iterasi looping itu critical section lagi jadi cuma satu thread yang bisa masuk dalam satu waktu sebaiknya buat variable lokal dulu sum lokal nah nanti baru update di variable sum globalnya itu sekali saja tiap thread jadi seperti ini jadi disini saya bikin variable sum lokal i underscore sum kalau ada underscore ini lokal saya gak mau nulis panjang-panjang sum lokal jadi bikin variable lokal sum nilainya 0 nanti disini yang di dalam looping itu sum nya yang di update sum plus plus terakhir tinggal ditambahkan ke sum yang global jangan lupa pakai critical section karena kita akan mengubah variable global jadi sum global sama dengan plus sama dengan sum lokal gitu cukup satu saja jadi ini untuk kinerja ya untuk kinerja critical section jangan di dalam looping kalau di dalam looping bikin dulu variable lokal di modif sesuka hati disitu gak masalah terus update ke variable global nya sekali saja jadi critical section nya cuma jalan satu kali ini hasilnya harusnya sama oke cepat lambatnya bisa bapak ibu ukur dengan time jadi time ini time kemudian jalankan nama programnya eh dot or gak ada dot out yang dilihat nih real time jadi jalannya berapa detik ini yang pakai variable lokal nanti bedakan dengan yang gak pakai variable lokal coba gak pakai variable lokal berapa detik jadi sum plus plus save dulu compile time lebih lebih pendek ya 6,64 untuk pengukuran kinerja ini harusnya datanya dibanyakin ya kalau cuma sedikit itu mungkin masih bervariasi waktunya jadi tidak representatif ini datanya banyak ini kalau mau ngukur kinerja misalnya loopingnya sebanyak 1.200.000 nah ini baru kerasa 0,151 oke ini ada yang aneh gak nih timenya jadi real jadi real timenya 0,15 detik user timenya 0,5 detik kok bisa nih real time kan harusnya user time tambah system time user time ini waktu jalan programnya sys sys ini untuk os nya kalau dia butuh bantuan os jadi harusnya real time ini user tambah sys ada yang tau nih kenapa real nya lebih kecil harusnya kan real nya 0,576 user tambah system time mungkin ngirim datanya apa input outputnya gitu gak ada ngirim data ini ini kan multi trading jadi datanya yaudah dalam satu proses kalau program biasa real time sama dengan user tambah sys jadi waktu di user mode plus waktu di kernel mode untuk program multi trading ini real time bisa lebih kecil karena tiap prosesor kan 0,576 nih ada 4 prosesor ini multi trading berarti 0,576 bagi 4 jadi jalannya lebih cepat tapi kita pakai waktu prosesor nya 4 kali waktu kalau kayak gini berarti programnya multi trading dia pakai waktu prosesor setengah detik tapi jalan real nya seperempat nya karena dia pakai 4 prosesor bersamaan yang kita rasain itu berarti yang real yang real ya yang dibawah ini waktu CPU jadi kita pakai waktu CPU berapa totalnya oh berarti kalau apa namanya itu berarti sudah dikali 4 gitu ya kira-kira kali 4 tambah dikit 576 bagi 4 berapa saya mau nanya yang sum lokal ini ini yang sum lokal underscore sum itu itu tempatnya di satu prosesor satu thread gitu nanti nanti nama-nama nama-nama nambah sampai seperempatnya gitu nanti ada di sum total itu ada ditambah apa namanya dapat value dari 4 sum lokal itu pak jadi ngirimnya pakai ini jadi sum yang global itu ditambah dengan nilai sum lokal ini kalau di multi-trading langsung akses variable global saja tidak ada kirim-kirim pesan oke kita coba yang pakai variable lokal harusnya waktunya lebih cepat lebih cepat benar gak sih 0,004 iya pak lebih cepat karena dia mainnya di lokal saja nih di satu thread CPU lokal terus dia gak perlu critical section tiap jalannya kalau critical section tiap jalan berarti sama aja dia sama dengan single trading satu satu ini yang perlu diperhatikan di kinerja untuk critical section itu kita update variable global itu jangan sampai di dalam looping karena akan menyebabkan kinerjanya buruk jadi tampung dulu di variable lokal kemudian baru update ke variable global nya sekali di akhir oke ini gak kerasa nih ya mungkin bisa ditambahkan jumlah datanya untuk ngukur kinerjanya kemudian ada lagi yang atomic ini masuk ke atomic bisa kalau atomic lebih khusus lagi cuma satu baris satu instruksi aritmetik misalnya plus untuk amannya pakai critical aja ini critical bisa umum bisa satu block juga bisa kalau bikin satu block oke oke pemaksin satu block nanti berarti dikasih kurung kurawal gitu pak iya kurung kurawal jadi tiap direktif itu berlaku satu baris di bawahnya atau satu block di bawahnya di kurung kurawal bikin block ini kalau lebih dari satu baris terus kurung tutup ini kurung kurawalnya harus kelihatan nih jangan ketutup sama direktif kalau kurung kurawalnya disini itu nggak akan diproses masuk ke preprocessor nih kalau direktif yang perlu diperhatikan oke baik latihan dua silakan dikerjakan dengan konstruk paralel kemudian identifikasi critical section udah gitu aja atau latihan dua tugas aja nanti ya gimana nanti saya bikin assignment-nya di LMS untuk mengecek pemahaman ini nanti tugas aja nanti saya bikin assignment di LMS nanti submit-nya di LMS untuk latihan nomor dua artinya sama dengan yang ini bikin track mb paralel kemudian jumlah thread-nya sebanyak 4 atau bikin aja variable t nanti untuk pembagiannya n per t nanti tiap thread looping-nya n per t ini mau tugas atau sekarang aja nih bebas bebas tegas yang dibahas tegas yang dibahas kita nggak pakai paralel saja untuk memparalelkan looping nanti ada direktif for jadi konstruktor oke ya udah coba dikerjakan dulu saja nih dicoba-coba dulu ya ini pak mau lihat ini yang filenya di samping di kanan ada beberapa file yang saya belum melengkapi untuk bisa panggil di terminal makanya gagal tadi sebentar yang npi strap hello itu ini nggak masalah ini kemarin ini saya hapus saja ini file daftar file nggak ngaruh ke kompilasi coba saya lagi sekarang sekarang tadi omp hello sama omp sam ini yang maksudnya saya mau coba cuman masih error gagal kayaknya saya ini di server ya iya di server jadi kompilasinya gcc minf open mp terus nama filenya apa nih pak sama nggak omp strap sama pak filenya cuman beda ukurannya itu apakah saya nggak masalah ini beda ukuran kan karena gaya codingan kita ini gaya kita nulis codingan ini nggak masalah yang penting sintaksnya oke dot c seperti ini udah bisa itu yang masih gagal yang error fatal error gagalnya kenapa nih dikirim aja bisa ke grup atau mau share screen saya masukkan filenya tadi yang di coba share screen saja ya pak bisa iya baik oke iya 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 Sudah kelihatan Pak? Belum? Belum Oh disettingan ya Pak? Maaf saya setting dulu Pak di ini Oke yang lain silahkan dicoba yang sum array tadi Langsung aja di run gitu Hasilnya 136 Iya kalau langsung di run ini kan masih single thread Pak Jadi ya hasilnya 136 Jadi tugas kita adalah memparalkan kode program yang sudah ada ini Dengan OpenMP Baik Ya Pak Ferry gimana Pak? Atau kirim screenshot saja? Saya lagi coba Pak untuk sesuatu Iya Terima kasih. Terima kasih. Ini program masih serial, masih satu thread. Kita coba kompilasi. Jadi, nama saya masih OMPsum jadi kompilnya di file itu. Terus, nanti kalau benar hasilnya 1, 3, 6. Jadi, ini program yang sudah ada, program serial yang benar hasilnya 1, 3, 6. Oke, kita coba paralelkan dengan OpenMP. Ini harusnya nggak perlu nih ya. Oke, kita fokus aja di sini nih. Mana yang bagian kode yang perlu kita paralelkan. Oke, jadi yang paralelnya bisa bagi-bagi data dan bagi-bagi tugas. Nah, di sini untuk bagi-bagi data itu ada di looping for sini. Kita bisa bagi-bagi data. Jadi, tiap thread, kalau threadnya 4, berarti tiap thread dapat jatah 4 elemen. Oke, kita bagi-bagi datanya di sini. Terus, untuk yang nge-print, ini tugas thread utama saja nih. Nanti satu saja yang nge-print, cukup satu. Kemudian yang bisa diparalelkan adalah yang looping for ini. Oke, kita paralelkan dengan OpenMP. Ini pragma. OpenMP paralel. Kemudian jumlah threadnya kita set sebanyak T. T-nya nanti didefinisikan saja nih di sini. Jumlah thread yang diminta adalah 4. Kemudian, apakah cukup sampai situ? Nah, belum cukup nih. Kalau seperti ini, berarti tiap thread menjumlahkan full 16 elemen. Jadi, nanti hasilnya bisa jadi 136 x 4. Ini coba dijalankan dulu nih. Compile dan dot out. Ini saya langsung komple dan jalankan. Ya. Maaf, kenapa? Masih konekkan ya. Oke, ini saya jalankan 544. Karena tiap thread tidak ada pembagian kerja. Tiap thread mengerjakan full. Dari 1 sampai 16 dijumlahkan semuanya. Oke, untuk membagi kerja dengan manual. Ini masih pakai manual. Berarti tiap thread itu mendapat jatah. N bagi T. Kemudian, I-nya mulai dari mana nih? Kira-kira gimana nih? Jadi, kan ada 16 elemen. Berarti ini thread nomor 0. Ini yang thread nomor 1. Jatahnya. 4 elemen. Kemudian, selanjutnya adalah thread nomor 2. Paling akhir thread nomor 3. Terus, di sini kita bagi-bagi. Jadi, awalnya nih yang harus di set. Jadi, dia mengerjakan awalnya dari index ke berapa. Kemudian, jumlahnya adalah 4. 4 elemen. Terus, gimana nih? Ada ide nggak? Saya lupa juga nih caranya nih. Untuk mendapatkan start sama stop-nya. Jadi, kita perlu 2 nih. Start sama stop. Start-nya kalau dari thread kali size gitu. Oh iya, kita perlu ID-nya dulu ya. Jadi, ID thread. Dan untuk membagi-bagi kita perlu ID tiap thread. Sampai get. Lupa thread nom ya. Iya, thread nom ya. Sekali kebalik-balik nih. Kemudian, nah ini udah 1 blok. Ini jangan lupa. Berikan kurung kurawal. Oke, kemudian start-nya kalau thread 0 mulai dari index ke 0. Kalau thread nomor 1 mulai dari index ke 4 dan seterusnya. Berarti ini I kali N bagi T. Jadi, 0 mulai dari 0, ya kan? 0 terus 4, terus 8, terus 12. Jadi, I-nya mulai dari start. Terus, I kurang dari. Nah, ini kita cari stop-nya nih. Stop-nya sampai mana. Jangan khawatir nih, yang manual nih. Nanti ada construct 4 untuk yang otomatisnya. Stop-nya I plus 1. Kali N bagi T. Coba kalau I-nya 0, berarti stop-nya 4, ya kan? Kalau I-nya 3, 4 kali 4, 16. Oke, jadi ini yang manual nih. Jadi, cari ID tiap thread, kemudian start sama stop-nya. Jadi, pembagiannya. Bisa seperti itu, bisa pakai modulo. Jadi, kalau thread 0, kelipatan 0, gitu. 4 index bagi 4, itu modulnya 0, jadi selang-seling. Kalau pakai modulo, tergantung kreativitasnya. Biasanya pakai start sama stop. Jadi, tiap thread proses satu blok. Karena akses memorinya lebih cepat, nggak lompat-lompat. Terus, sudah masukin di sum. Nah, ini sum-nya sum global. Sebaiknya kita buat sum lokal dulu. Integer sum lokal itu mulai dari 0. Kemudian, ini sum lokal. Plus A-K-I. Lalu baru di-update ke sum yang global. Sum plus sama dengan sum. Ini jangan lupa pakai critical section. Meskipun nggak ada risk condition karena datanya sedikit. Kita harus antisipasi nanti kalau datanya besar, itu bisa terjadi risk condition. Lindungi dengan critical section. Oke, apalagi ya. Ini yang manual. Nanti ada construct namanya for. Jadi, pembagiannya OpenMP yang mengatur. Ini kita membagi manual. Oke, jadi lebih mudah kalau pakai OpenMP. Kalau nanti di MPI, manual lagi kayak gini. Nah, pembagiannya. Terus. Oke. Tinggal dicoba. Harusnya sudah lengkap seperti ini. Tinggal kita coba ada errornya atau nggak. Nah, kenapa ini? Ada yang tahu nggak kenapa? Kalau lihat di codingan sini. Variable A ini global. Maksudnya di share antar thread. Tapi cuma kita baca saja di sini. Nggak masalah. Kemudian variable sum. Ini global juga. Share. Ini kita modif. Berarti lindungi dengan critical section. Ada variable lagi nih yang bermasalah nih. Variable E. Ini adalah variable global di sini. Jadi, E-nya dipakai di dalam. Looping di dalam. Jadi, kalau ada thread yang increment E. Thread lain, increment juga. Nanti loopingnya kacau nih. Kita pakai E-nya start, stop. Nah, tiap thread start sama stopnya kan beda-beda. Terus di-update ke E semuanya. Nah, untuk menghindarinya variable E kita set sebagai private. Bisa bikin variable E di dalam. Yang di luar dihapus. Bisa tambahkan di klausa. Private E. Kalau private berarti tiap thread itu diberikan salinannya sendiri-sendiri. Tiap thread punya E sendiri-sendiri. Jadi, silakan update di dalam itu nggak masalah. Kalau tidak di private berarti E-nya global. Tiap thread increment E-nya. Nah, ini akan menjadi kekacauan. Jadi, outputnya kacau. Karena outputnya tadi. Sudah hilang. Sudah hilang. Ini bisa jalankan yang belum di-compile yang lama. Nah, ini outputnya bisa minus, bisa gede banget. Karena E-nya di-share. Ini saya compile lagi. Oke, sudah benar belum nih? Hasilnya 40 ya. Ada yang salah lagi nggak? 17. 17. 17. Terima kasih. Misteri 40, kenapa 40. Oh iya, ini I-nya kenapa? Di sini. Ini ID. Ini ID. Oke. Salah apa lagi? Save. Oke. Ini yang manual ya, pembagian kerja secara manual. Jadi harus tahu ID tiap thread, kemudian start sama stopnya tergantung ID dari thread. Ini cara menghitungnya. Jadi kalau ID-nya 0, berarti dia mulai dari 0, 0 kali 4, terus stopnya di index keempat. Jadi 0, 1, 2, 3, index keempat dia stop. Ini aja yang dikerjakan. Nah ini bisa di cek nih. Misalnya mau ngecek, berarti di print saja di sini. Print F. Kemudian thread nomor berapa. Thread nomor. Terus sum sama dengan berapa nih. Sum yang lokal. Komah nomornya ID, kemudian sum lokalnya underscore sum. Nah ini untuk debugnya nih. Untuk mengecek tiap thread sudah mengerjakan bagiannya atau belum. Oke, cek thread 0, sumnya 10, thread 1, sumnya 26. Ini 4 tambah 1, 5, 10. 5 tambah 8, 13, 26. Oke. Totalnya 1, 3, 6. Oke, ini untuk yang pembagian kerja, data paralelism. Jadi datanya yang dibagi-bagi. Ini yang masih manual nih. Nanti kita diberikan bantuan OpenMP Directive 4. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan untuk contohnya? Gimana Bapak Ibu? Ini yang manual. Jadi jangan khawatir nanti ada bantuan untuk pembagian kerja di dalam looping. Pak, nilainya yang benar itu 136 ya? Iya, 136. Tadi kan yang serial kan outputnya 136. Yang program serial kan nggak ada rest condition. Itu yang benarnya 136. Cek aja nih, 1 tambah 16, itu kan 17. Terus 17 kali setengahnya berapa? 8. 17 kali 8. Terusnya 136. 80 tambah 56, ya. Oke, itu jadi untuk yang diperhatikan variable untuk iterasi, ini tiap thread harus private, harus punya sendiri-sendiri. Kalau tidak nanti kacau nanti iterasinya. Karena I-nya cuma 1 di memori, tiap thread itu ngubah I-nya. Ini I++ nih. Oke, kita masuk yang langsung cover aja ya. Ini untuk memudahkan kita dalam memparlelkan looping. Baik, jadi ada construct untuk work sharing, pembagian kerja, dan reduksi. Reduksi itu hasil dari masing-masing thread, itu direduksi jadi satu nilai thread utama. Reduksinya bisa plus, bisa kali, sesuai dengan operatornya. Oke, untuk data parallelism itu tiap thread mengerjakan tugas yang sama, tapi datanya beda. Itu data parallelism. Atau nyebutnya single instruction, multiple data. Kemudian suatu looping dapat diparlelkan. Jadi dengan construct for, lalu ada directive untuk ada clausenya. Jadi clausenya bisa schedule. Ini defaultnya adalah static, tiap thread dapat jatah yang sama. Bisa juga dinamis. Kalau dinamis, tiap thread itu jatahnya bisa beda. Dinamis ini kita pakai kalau iterasinya itu tiap iterasi beban kerjanya berbeda. Jadi kalau ada thread yang anggur, dia akan minta kerjaan ke OpenMP-nya. Ini yang dynamic. Jadi defaultnya adalah static dengan jatah tiap thread, itu chunknya. Jatahnya adalah jumlah iterasi bagi jumlah thread. N bagi T. Itu defaultnya. Jadi kalau kita enggak pakai clausenya schedule, itu defaultnya adalah schedule-nya static. Terus reduction ini kalau ada reduksi, jadi dari hasil akhir dari tiap thread itu bisa digabungkan ke thread utama dengan reduction. Kemudian reduction, terus kurung buka operatornya apa. Operator reduksinya. Kalau sum berarti tadi operatornya plus. Kemudian variable yang akan direduksi. Titik 2 variablenya. Operatornya bisa plus sekali, kemudian kurang, kemudian operator logika, operator bitwise. Ini yang bitwise nih. N, XOR, OR atau operator logika, NOR. Atau ada satu lagi yang baru, min dan max. Nah, kita banyak pakai yang plus, kali, mungkin jarang ya. Kemudian min dan max. Yang bitwise nih jarang banget kita pakai. Nah, tergantung algoritmenya nih. Mau pakai yang mana. Kemudian no wait, jadi kalau ada thread yang sudah selesai, bagian kerjanya, dia bisa lanjut langsung tanpa nunggu thread lain selesai. Tambahkan klausa no wait. Default-nya adalah masuk ke directive for, itu tiap thread masuk ke looping-nya masing-masing. Kemudian kalau sudah selesai dia akan menunggu. Jadi, ada barrier. Menunggu thread yang lain sampai semuanya selesai baru dia lanjut ke baris kode selanjutnya. Ini contohnya, kita langsung implementasikan di yang tadi, latihan yang tadi. Ini sebentar ya, yang nah ini ya. Oke, ini kan masih manual nih. Yang kode aslinya kan hanya seperti ini. Ini saya hapus atau saya copy saja deh. Saya copy ke file yang baru. Oke. OMP form. Let's see. Tadi kode aslinya adalah ini aja nih. Sederhana. Kan semangatnya OpenMP kan nggak mengubah kode aslinya. Jadi perubahannya seminimal mungkin dan cuma di directive saja nih perubahannya. Ini yang kode aslinya. Coba saya compile dulu nih. Pastikan. Di awal udah. Oke, udah berjalan. OMP for. Ini ada kan ya? Startnya pak. Oh iya. Ganti tadi. Startnya 0. Startnya. End. Oke. Ini kode awal kita. Terus untuk construct for itu ada di dalam construct paralel. Jadi bisa jalan kalau di dalam wilayah paralel. Jadi tambahkan pragma OMP paralel dulu. Jumlah thread kita ikutin sebanyak T. Baru setelah itu pragma OMP for. Ini harusnya di dalamnya nih. Pragma OMP for. Terus hasil akhirnya direduksi ke sum. Ini kalau mau pakai variable lokal dulu. Oke. Saya buat variable lokal. Ini mana anaknya nih ya. Variable lokalnya di dalam paralel. Di sum lokal 0. Kemudian ini looping fornya di paralelkan tiap thread. Kemudian. Apa langsung ya? Saya lupa juga nih. Address T. Oke. Kita coba yang awalnya aja deh. Kita langsung reduksi ke variable sum yang global. Oke. Kita coba yang ini dulu. Jadi buat wilayah paralel. Kemudian di dalamnya ada looping kan. Kita baginya pakai OMP for. Untuk membagi kerja. Sampai sini dulu. Kita coba. Udah. Bener. 1, 3, 6. Nah. Tapi ada rest condition nih. 1, 2, 6. Karena tadi. Apa? Ada. Sum. Sum ini. Kita update. Bareng-bareng nih. Nah. Harus dilindungi dengan critical section. Oke. Ini sampai sini dulu. Critical sectionnya kita abaikan dulu. Jadi untuk pragma OMP paralel dan for. Ini bisa digabung. Ini kan 2 baris nih. Ini kita bisa sekaligus nih. Kayak gini. Tragma OMP paralel for. Kita coba dulu yang ini. Masih ada rest condition. Tapi kita abaikan dulu. 1, 3, 6. 1, 2, 9. 8, 3, 1, 3, 6. Oke. Sampai sini dulu ya. Jadi masih ada rest condition. Kita abaikan dulu. Jadi constructnya paralel. Kemudian for. Ini bisa langsung nih. 2 construct jadi 1. Lalu untuk variable i. Ini kan global. Kalau di construct for. Itu yang iterasinya. Variable untuk iterasi. Otomatis di private. Jadi kita nggak perlu khawatir. Kemudian sumnya ini kan mau kita gabung ke yang global. Kita pakai reduksi nih. Reduction. Variable-nya adalah sum. Sum global ya. Kemudian operatornya apa nih? Plus. Gitu. Ini kenapa gak? Nah. Jadi OMP parallel for. Yang numthreads ini untuk yang construct parallel. Yang reduction ini untuk construct yang for-nya. Bisa dibolak-balik nih. Nggak masalah. Terus untuk reduction. Ada parameternya. Yaitu variable mana yang nanti akan direduksi. Kemudian operatornya apa? Nah. Kalau masuk ke reduction. Ke clausure reduction. Nanti variable sum ini otomatis akan dibuat variable private-nya. Jadi tugas dari OpenMP. Dia akan bikin variable private-nya secara otomatis. Jadi tiap thread punya sum masing-masing. Sum lokal masing-masing. Nanti kalau sudah selesai digabungkan lagi ke thread utama. Yang ini. Ke variable globalnya. Dengan operator plus. Oke. Ini saya lihat lagi di. Ini ada gak sih? Oke. Kita coba saja nih ya. Kalau gak salah. Dia akan bikin variable private nih. Di masing-masing thread. Scriptedness ini before plus. Pas saya kebalik ya. Kebalik gak sih? Operator baru variable kebalik. Jadi operator dulu. Operatornya plus. Kemudian baru variable-nya. Gini. Simpan. Ini harusnya udah oke nih. Ada risk condition. Tapi gak bisa juga sih untuk ngetes risk condition. Cuma datanya 16 elemen. Oke. Jadi untuk reduction ini yang mempermudah kita. Jadi operatornya apa. Kemudian variable apa yang akan direduksi ke thread utama. Nah variable sum ini kan aslinya variable global nih. Variable yang di-share. Nanti karena masuk ke clause reduction itu nanti dibuatkan tiap thread variable sum masing-masing. Sum lokal masing-masing. Jadi kita gak perlu eksplisit membuat variable lokal. Jadi cukup satu baris ini. Jadi programnya jadi paralel. Oke itu kemudahan OpenMP. Baik sampai sini ada pertanyaan? Pak saya masih lupa lagi tuh OpenMP sama OpenMPI itu tadi bedanya yang buat apa ya Pak? Kalau yang OpenMPI untuk multi-trading. Jadi akses datanya langsung ke variable nih. Variable global gitu kan langsung aja. Gak ada centricive. Jadi multi-trading tuh satu proses. Memorinya dipakai bareng tuh. Untuk banyak thread. Jadi satu proses ada banyak thread. Itu OpenMPI. Untuk komunikasi pake variable global. Kalau yang OpenMPI itu untuk yang multi-processing. Jadi paralelnya kita buat proses yang banyak. Gitu. Kalau proses kan tiap proses punya memori sendiri-sendiri tuh. Kita gak bisa ngeakses variable proses lain. Maka harus pake fungsi send receive message spacing. Tukar pesan. Iya. Di inputannya Pak. Iya. Yang di OMPParel Private ID-nya itu dimana Pak? Yang diganti di for atau dimana Pak? Di atasnya. Private ID. Yang tadi ini ya. Private ID. Oh iya iya. Oh di 6 threads. Private ID. Nanti saya kirim deh yang ini. Yang jadinya. Jadi kalau yang manual itu variable untuk iterasi i. Ini harus di private nih. Kalau yang pake construct for itu otomatis. Jadi jangan khawatir nih. I-nya otomatis di private. Walaupun letaknya di luar nih. Kemudian variable yang direduksi ini juga di private nih. Tiap thread dibuat salinannya sendiri-sendiri. Ini bandingkan yang program lama itu masih bisa jalan. Maksudnya modifnya kan cuma satu baris ini. Yang include OMP ini gak perlu. Terus sudah itu aja. Jadi kalau kita compile biasa pun ini program ini masih bisa di compile dengan kompilasi biasa. Tanpa flag OpenMP. Ini nanti jadinya programnya single thread. Nah ini masih bisa compile-nya. Oke baik itu untuk. Ntar tadi ada yang error ya. Kodenya saya kirim saja nih. Bisa di share gak sih langsung dari sini. Gak ada download-nya ya. Download-download. Ada di Morta export. Oh export ya. I-nya export. Oke. Save file. Coba. js. Terima kasih. Untuk kodenya di sini ya, di group. Terus ini yang tadi gagal. Compile. Nah ini di programnya nih, di kode programnya. Belum di-define mungkin T-nya. Coba Pak, ini di screenshot programnya, OMPR.C-nya. Atau kalau mau cepat, coba yang ini aja nih, yang sudah jadi. Ini banyak nih, jadi ada. Define T4. Aduh, ini apa ya? Iya, saya coba dulu, Pak. Iya. Bapak, ngopinya dari PDF atau dari HTML-nya? Dari PDF kadang ada karakter tambahan yang disisipin sama PDF-nya. Baiknya ngopinya dari sini yang HTML. Iya, dari HTML, Pak. Dari HTML, ya? Iya. Ini harus lihat kode programnya, Pak. Kalau bisa di-screenshot aja nih, kode program yang aslinya. Oh, iya, Pak. Iya. Baik, itu contoh untuk penggunaan formstruck parallel for. Ini bisa digabung. Kemudian, ini contohnya, silakan dicoba. Ini bisa melihat pembagian datanya. Jadi, thread nomor berapa dia dapat. Index array nomor berapa. Jadi, di sini ada pragma OMP4. Di dalam pragma OMP parallel. Nah, ini bisa digabung nih. Pragma OMP parallel for. ID-nya di private. Tiap thread punya ID sendiri-sendiri. Kemudian. Kemudian. Nah, ini coba aja nih. Copy. Kita mau lihat tiap thread itu dapat bagian berapa aja. Terus. Bikin file baru. Paste. OMP4. OMP4. Apa nih? Ini yang for. Pakai yang static nih ya. Oke. 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 Di sini pragma OMP4 ini bisa kita naikkan ke atas nih. Jadi, pragma OMP parallel for. Lebih singkat. Ideal construct bisa digabung. Kemudian, ID ini harus di private. Karena tiap thread punya ID yang berbeda. Kemudian, di sini dicetak ID. Kemudian, tiap thread ID itu dapat jatah. Index ke berapa. N-nya sebanyak 16. Oke. Kita coba jalankan. Banih kurang. 9 baris 3 error for statement expected before. Oh iya, ini nggak bisa ya. Saya relaat nih untuk yang for. Itu syaratnya adalah di bawahnya langsung. Ada looping for. Yang ini karena ada ID di sini yang nyelip. Itu nggak bisa digabung nih. OMP parallel for nih nggak bisa. Jadi, kalau OMP parallel for, di bawahnya langsung looping for. Jadi, ada errornya yang kayak gini tadi. Ya, kadang errornya kan nggak tahu dia apa nih. Jadi, sebelum kurung-kurawal itu harusnya ada for statement. Jadi, terpaksa yang pragma OMP for-nya di balikin lagi ke sini. Karena dia expect-nya setelah construct for itu ada looping for juga. Oke, ini pembagiannya static. Jadi, kalau nggak ada schedule, itu bisa di-set di sini schedule-nya. Default-nya adalah, penjadwalnya adalah static. Tiap thread dapat jatah yang sama. Kemudian, mulai dari depan sampai belakang. Ini thread 0, dapat indeks 0, 1, 2, 3. Thread 1, 4, 5, 6, 7. Thread 2, 8, 9, 10, 11. Thread 3, 3, 12 sampai 15. Ini tiap thread ini nggak urut ya. Ini tiap dijalankan nanti beda-beda. Tergantung mana duluan yang nge-print. Kadang ada yang di-set di 0, 3, 2, 2. Nah, ini nggak masalah. Jadi, coba kan aja nih schedule-nya. Schedule default-nya adalah static. Kemudian chunk-nya. Chunk-nya itu tiap thread dapat berapa? Misalnya, chunk-nya 2. Jadi, tiap thread dapat 2, 2, 2. Nanti kalau masih ada data lagi, dibagi lagi 2, 2, 2, 2. Itu chunk-nya. Di 0 dapat 0, 1. Kemudian, indeks 2, 3. Harusnya thread 1. Nah, 2, 3. Kemudian, 4, 5. Thread 2, 4, 5. 6, 7. Thread 3, 6, 7. Terus masih ada sisa data. 8, 9. Itu di thread 0 lagi. Ini jumlah chunk-nya. Bisa juga dinamis. Nah, kalau dinamis nanti tergantung runtime. Jadi, pas dijalankan itu yang paling bagus kayak gimana. Tapi ya, lebih agak lambat karena OpenMP-nya harus memutuskan. Mana yang, thread mana yang akan dijalankan. Kalau static kan udah diketahui dari awal. Kalau yang dinamis, di runtime untuk keputusannya. Oke, ini saya ganti dynamic. Nah, mungkin thread 0 aja nih. Mungkin thread 0 jalan. Thread 0 aja yang jalan itu enggak masalah. Jadi, thread 0 yang dapat jatah semuanya nih. Thread lain dapat jatah satu aja nih. Nah, ini yang dynamic. Ini kasusnya kalau tiap iterasi itu beban kerjanya berbeda. Itu di set dynamic. Kalau beban kerja tiap iterasi sama. Ini kan sama nih, cuma nge-print aja. Itu set static aja nih. Nggak usah pakai schedule. Itu untuk penjadualan thread. Di dalam directive for. Nah, nih default-nya kayak gini. Static. Ini ada contoh-contohnya. Silahkan dicoba. Ini static 1. Chunknya 1. Di tiap warna nih thread. Yang melelah thread 0. Kuning thread 1. Dan seterusnya. Ini chunknya 1. Terus ini chunknya 2. Kalau yang dynamic, ya sesuai dengan runtime. Jadi, keputusannya ada di OpenMP. Terus ini yang reduction. Ya, silahkan. Maksudnya runtime itu apa ya Pak? Maksudnya apa? Runtime itu? Sudah selesai terus kosong gitu apa gimana Pak? Gimana maksudnya? Kan kalau dynamic kan misalnya saya ngasih tugas ke thread 0. Nah, terus nyata thread 0 itu sudah selesai duluan. Terus saya kasih lagi gitu. Apa gimana Pak? Iya, kayak gitu. Jadi, schedule dynamic. Biasanya kalau datanya sedikit itu thread 0 yang dapat jatah semuanya. Karena thread yang lain itu belum dibikin gitu. Jadi, sesuai runtime. Jadi, gimana ya? Ya, sesuai keadaan pas dijalankan. Nanti datanya berapa itu nanti berbeda lagi. Coba nih. Biasanya sih ada satu thread yang. Nah, ini dapat jatah banyak nih. Ini kalau. Ini tuh Pak apa namanya? Istilahnya waktu yang dinamik sama status itu nanti bisa jadi bagusan dinamis dong Pak ya? Bagusan statik kalau beban kerja di dalam iterasinya ini sama. Jadi, kan bagusan statik kan kita udah tahu nih kerja di awal. Kayak kita ada dikasih kerjaan, kerjanya segini. Jadi, pas kita kerja tuh langsung ngerjain jatah kita. Jadi, lebih cepat yang statik. Kalau jatah beban kerja tiap iterasi sama. Tapi kalau punya kasus beban kerja tiap iterasi berbeda. Misalnya nge-print fraktal gitu kan bisa beda tuh beban kerja. Kalau pas nge-print kosong yaudah kosong gitu aja. Kalau ada fraktal lagi, lebih kompleks lagi. Itu pakai dinamik. Jadi, nanti thread yang udah lowong itu dia minta kerjaan. Itu yang dinamik. Secara umum pakai statik aja. Jadi, kalau ini nggak ada skidulnya itu pakai statik. Biasanya beban kerjanya tiap iterasi itu sama. Untuk algoritma yang standar. Kecuali kalau algoritmanya setahu saya ada yang algoritma yang tiap iterasi itu berbeda. Beban kerjanya itu misalnya untuk fraktal. Mandelbrot kayak gitu untuk fraktal. Oke, jam berapa nih? Udah jam 10 ya? Oke, itu yang penjadwalan. Jadi, secara umum pakai statik aja. Maksudnya nggak usah diberikan kalau usah skidul. Tapi kalau perlu yang lain, algoritmennya menuntut berbeda. Tiap iterasi beban kerjanya berbeda itu bisa pakai skidul dinamik. Kalau yang statik, berarti kan ini ditentukan di compile time. Pas kita compile udah tahu beban kerjanya berapa. Kalau yang dinamik itu ditentukan di runtime. Pas dijalankan. Itu baru ditentukan. Terus reduction tadi udah. Operator, kemudian variable mana yang akan direduksi. Variable total ini otomatis akan dibuat private. Di tiap thread. Nanti digabungkan ke variable globalnya. Ini tadi udah ya. Udah tadi saya contohin latihan 2. Tinggal nambahkan tadi. Pragma B, parallel 4, kemudian 6 threads. Sebanyak T, reduction di sumnya. Oke, silakan dicoba yang latihan 4 dan latihan 5. Sekaligus deh. 4, 5, 6. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian kalau ada pertanyaan masih ada yang bingung. Bisa di chat aja atau japri. Nanti kalau ada waktu saya jawab. Oke, baik. Sampai sini saja mungkin. Sudah jam 10. Apakah ada pertanyaan terakhir? Sudah. Jadi untuk pekan depan kita bahas yang latihan 4, 5, 6. Silakan dicoba dulu. Jadi sudah ada program serialnya. Nah, silakan dijadikan paralel dengan OpenMP. Cari mana yang bisa dibagi-bagi pekerjaannya. Kemudian cari apakah ada critical section yang harus dilindungi. Oke, baik. Terima kasih. Sampai sini saja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.